Intro Demokrasi itu sebuah tatanan ya Dimana rakyat menjadi subjek negara Bukan menjadi objek negara Jadi alat ukurnya sederhana Semakin besar partisipasi rakyat dalam proses perjalanan negara ini Maka bisa dikatakan semakin demokrasi lah negara itu Ya nama saya Adian Abidupulu Sekarang menjabat jadi anggota DPRRi Fraksi PD Perjuangan di Komisi 7 Kesibukannya, ngantor, terdapil Kemudian menadvokasi beberapa kasus rakyat yang masih kita dampingi sampai hari ini Ya begitulah mengurus keluarga Gue tidak pernah merencanakan untuk seperti ini Jadi ini menjadi anggota DPR Menjalani kehidupan dari aktivis menjadi politisi itu Bukan sesuatu yang didesain Bukan sesuatu yang direncanakan Bukan sesuatu yang kemudian kita persiapkan Ya dia berjalan saja Adian Yunus Yusak Napitupulu Atau yang biasa dikenal dengan nama Adian Napitupulu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sempat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 2009 Namun Adian gagal melenggang kesenayan pada saat itu Mencalonkan kembali dirinya pada tahun 2014 Adian akhirnya berhasil menjadi anggota DPR Dan menempati komisi 7 DPR Yang membidangi energi, riset, dan teknologi Serta lingkungan hidup Perjalanan karir Adian Napitupulu dalam dunia politik praktis Sudah dimulai sejak ia masih menjadi mahasiswa Dan turut serta atas lahirnya era reformasi di Republik ini Berhasil menjadi anggota Dewan Sosok Adian Napitupulu tak hanya dikenal sebagai salah satu anggota DPR Yang lantang dan tegas bersuara Secara penampilan, Adian Napitupulu juga selalu tampil eksentrik Meski berstatus sebagai anggota Dewan Adian tetaplah Adian Yang selalu terlihat memakai jaket kulit, celana jeans, serta sepatu kulit di luar kantornya Dia berbeda dari yang lain, dia anomali Dari dulu sampai sekarang sama gayanya Dia berbeda dari cowok-cowok yang saya kenal dari dulu sampai sekarang Saya belum nemuin yang sejenis kayak gini nih Yaitu saya bilang, apa adanya banget Dan gak pernah pura-pura ketemu siapapun Orang biasa, rakyat, arak jalanan, pengamen Maupun malam ketemu menteri atau pejabat Dia tetap dengan gaya baju, penampilan, dan gaya bicara yang sama Apa adanya, gak ada yang dibuat-buat atau pura-pura Saya rasa mahasiswa itu cukup rugi kalau tidak mengenal Bang Adian dari dulu sampai sekarang Karena Bang Adian adalah salah satu mahasiswa yang paling tulus dalam soal perjuangan Beliau mengorbankan semua aktivitasnya untuk mengadakan reformasi pada tahun 98 itu Politikus satu ini dikenal dengan penampilan eksentrik dan gagasan yang kritis serta tajam Aktivitas reformasi ini meneruskan perjuangannya dari Senayan Adian Api Tepulo, di Bicara Indonesia Sub indo by broth3rmax